hai 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 lihat warlord-warlord lihat warlord oke warlord bisakah dia selamat kalau sekarang warlord-nya pun berhasil lagi dihancurkan velodora astaga daudah-daudah ente-ente pos tiga kali berarti kalahnya ada wave meet Aduh ya apa Brunonya gak ada rasa gini udah 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 ada warlord ya ada warlord sama van strong ya bisa mendapatkan kemenangan kedua mereka enggak bisa sih ada dua masuk nggak bisa sih nggak bisa-bisa-bisa oke nananya mati tapi lihat kabukinya kabukinya ene oke 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 nampaknya akan semakin banyak ifos fans yang mundur disini ya guys ya oke lah ente-ente pos ya semangat terus kita langsung lanjut aja nanti ke interviewnya ya guys ya terpibu deh nih dengan kemenangan ini Aran akhirnya pecah telur di minggu yang kedua satu kata untuk pecah telur ini Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya ini menarik ya Aura akhirnya ini menjadi api yang sangat membara tapi Aran apa yang udah kalian lakukan sampai akhirnya bisa mengeluarkan aura yang sebenarnya mungkin nih di minggu ini apa yang udah kalian temuin mungkin di minggu pertama kita belajar dari kesalahan week kemarin sih kesalahan dari week kemarin boleh kasih tau atau rahasia rahasia gak boleh gak boleh udah kalian fix tapi sekarang masih proses tapi udah mulai better oke masih proses ya jadi ini masih proses teman-teman tapi mereka udah wow mengganas banget tapi menarik dimana akhirnya kita bisa melihat Yawi in Indonesia and you won congratulations ya before the first win in Indonesia Yawi I'm gonna ask what you kamu bisa 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 Indonesia jadi mau bisa 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 Inggris nih Indonesia aja jago deh Indonesia ya gimana main di Indonesia hmm bagus banget karena banyak orang di nonton bisa beneran guys bisa beneran tapi bahasanya gak aneh bagus katanya ramai disini the crowd you love the crowd but how about the team gimana dengan timnya is this your your expectation or what because on the first week you guys couldn't get any win kalian gak bisa menang tuh di game di match pertama dan kedua what happen apa yang terjadi menurut gua week pertama kita masih adjusting masih pressure tapi hari minggu ini kita improving oh bahasa Indonesia bagus banget gak ya and he say that he's improving now with the team it's just adjusting masih proses dan and in your opinion how many percentage ini udah berapa persennya Aura sih that you want Aura to be on 100% but right now how many percent berapa persen nih sekarang proses dari tim Aura 70% 70% masih banyak ruang yang berkembang but you face 3 teams right now udah ketemu 3 teams nih is there any difference between Indonesian team and Filipinos team that you can mention here ada gak sih bedanya ini mungkin dari permainannya atau apanya menurut gua hampir sama karena semua tim getting stronger season ini getting stronger and you guys did it as well semuanya makin kuat but ada gak sih tim yang pengen banget mungkin Yowie penasaran dari season season lalu dan di season ini ingin Yowie hadapi you want to face tim Onyx Onyx satu nama ya why karena mereka defending champion terus tank mereka Kiboy jago banget Kiboy ya jago banget dan juga ini adalah tim yang selalu menang defending champion of Onyx dan Yowie tertantang untuk melihat bagaimana nanti untuk pertemuannya but Yowie you play Chou in this match how do you feel you can play your Chou on the first game gimana rasanya tuh bisa main dengan Chou feel so great karena gua kangen main Chou kangen main Chou ya dan dilepas dan dilepas ini menarik banget gimana ada juga selain ada Yowie disini ada satu nama yang menjadi sorotan bagi masyarakat semua weh udah pada teriak siapa King Gugun King Gugun King Gugun Gugun Rookie of the week kita King Gugun namamu tersorot dari juara MDL tuh sekarang kamu di minggu yang pertama mungkin lumayan berat ya buat King Gugun untuk tim juga namun kamu mendapatkan Rookie of the week satu title yang bagaimana kamu ngedapetin title itu Hoki aja Hoki aja tapi banyak banget yang bilang ini King Gugun gak main main retri nya bisa dibilang bersaing dengan jungler-jungler MPL Indonesia banyak yang bilang kayak gitu loh King Gugun Hoki aja mereka juga jago bisa nahan retri musuh bisa jungle apa nahan jungle musuh Oh jadi ini bisa dibilang kerja sama tim untuk King Gugun sendiri Gugun kamu tuh berarti top 3 kamu di nomor 3 setelah Kyrie dan juga Tas untuk retribution battle untuk hal itu tapi bisa gak sih mungkin kamu kasih tau semuanya gimana sih kerja keras sebagai jungle di MPL ini kamu baru masuk dan kamu harus bersaing dengan jungle-jungle ternama di Indonesia mungkin perbanyak latihan sih mau di rank di scrim perbanyak latihan lah kamu udah nervous gak sih masuk ke MPL dan bertemu dengan jungler-jungle lain dan tim-tim lain juga disini dikit dikit gimana cara mengatasi yang sedikit itu ini dipercaya nama mereka di semangatin nama mereka gimana semangatinnya gimana boy oh semangat jadi Aran ya jadi Aran yang semangat-semangatin terus tapi congratulations dan kita juga tau sendiri bahwa kerja sama tim ada YSKL 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 yang namanya mungkin Buda pas baca loh kok YSKL kenapa kamu ganti nama Sin? mau pake nama asli aja Buda pake nama asli apakah ada masukan dari seseorang atau memang kemauanmu? disuruh mama oh disuruh mama ya oke percaya ini emang harus nurut emak ya nurut emak dan gimana kamu melihat performa dari tim Aura untuk minggu ini nih? karena week 1 kita kalah terus kita di week 2 gak ada pilihan lain selain menang sih gak ada pilihan lain harus menang itu dari YSKL tapi satu suara lagi yang mau kita dengar pastinya ada dari Kabuki Kabuki suaranya maris pada trea-trea tuh langsung Kabuki banyak banget fans disini Aura fans yang sudah hadir penuh banget disini dan next battle nya juga tentunya akan menarik Kabuki ada yang mau kamu sampein gak sih untuk semua Aura fans yang ada disini dan juga yang ada diseluruh dunia sekarang? makasih yang udah dukung kita lah itu aja itu aja? ya itu aja emang ya cool banget nih Kabuki 5 player ini yang akan terus berjuang juga bersama dengan timnya tapi coba kalian baru saja memecahkan telur ini next battle nya Kabuki akan melawan tim yang baru pecah telur juga nih yaitu Rebellion is there anything you want to say? Yahwi for Rebellion or Kabuki Kabuki juga dua-duanya yuk good luck have fun simple ya good luck have fun Aran kalau Aran apa untuk next battle nya nih? kayak nasibnya bakal sama kayak tim biru yang sekarang sih nasibnya akan sama mereka baru kasih telur loh kamu bisa kasih telur juga atau? bisa pasti bisa bisa pasti bisa oh ini menarik ada tips gak sih untuk pecah telur? karena masih ada satu tim ya yang belum pecah telur ada tips kah yang mungkin bisa diberikan? apa ya? usaha aja sih usaha oke kata-kata penutupan dari Aran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum 20 untuk tim Aura itulah dia para caster apa yang terjadi dengan Aura oke GG buat Aura ya mereka udah dapat momentum nya setelah kemarin lustrik jadi nice try juga buat evos yang bener-bener gak tau ya mereka bener-bener struggle banget kayaknya udah 3 kali lustrik harusnya sekarang udah hashtag 9 sih ya kalahnya juga 2-0 semua ya kan oke semangat terus buat evos nice try dan GG buat Aura ya terimakasih udah nonton videonya kita ketemu lagi di video-video berikutnya tapi menurut Aran tadi terima kasih terima kasih terima kasih